Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu atau tip mengenai tutorial cara mengemudi mobil dari pertama kali Anda belum bisa sama sekali mengemudi sampai nanti bisa mengendarai mobil di jalan raya atau jalan umum Untuk selanjutnya, mari ikuti saja bagaimana tips yang pertama atau tutorial yang pertama cara mengemudi mobil manual Langsung saja ya Sekarang kita masuk ke tahap yang pertama Yaitu bagaimana cara mengemudi atau posisi duduk kalian masing-masing Untuk caranya yaitu atur kursi mengamudi kalian Untuk kursi disini ada dua tuas yaitu tuas maju dan tuas untuk punggung kita Untuk tuas yang maju atau mundur ada di sebelah tengah bawah sini Ini jika anda tarik ke atas maka anda bisa memajukan kursi disini sampai mentok ke depan atau bisa mundur Terus yang selanjutnya adalah tuas untuk punggung kita Nah tuas itu berada di sebelah kanan disini kanan bawah itu bisa anda gunakan untuk memajukan punggung Atau bisa digunakan untuk mundur ini untuk rebah gitu ya Terus untuk selanjutnya adalah bagaimana cara untuk meletakkan kedua tangan ini di setir atau di alat mengemudi kendaraan anda Untuk tangan kanan itu posisikan di arah jam 3 Dan untuk tangan kiri posisikan di arah jam 9 Itu adalah posisi menyetir yang terbaik Jangan tempatkan tangan anda di arah jam 1 atau jam 11 Atau juga jangan tempatkan tangan anda di arah jam 5 atau jam 7 Itu kenapa? Karena nanti jika terjadi sesuatu atau terjadi kecelakaan Maka kedua tangan kalian tidak bisa menahan benturan dari kepala atau badan kalian seperti ini Maka nanti akan terjadi benturan kepala Atau nanti akan terjadi benturan badan disini Begitu juga dengan posisi jam 6 Maka nanti akan langsung terkena kepala ini Tetapi jika posisi tangan kalian di arah jam 3 Dan juga di arah jam 9 Maka jika terjadi kecelakaan Anda bisa menahan badan dan kepala anda dengan tangan tersebut Jika anda sudah memosisikan tempat duduk, sandaran, dan posisi menyetir dengan baik Hal yang selanjutnya perlu anda lakukan adalah Wajib menggunakan sabu pengaman Sabu pengaman untuk pengudi berada di sebelah kanan Untuk posisi penumpang berada di sebelah kiri Sabu pengaman berfungsi untuk melindungi badan anda dari resiko benturan terhadap setir jika terjadi kecelakaan Cara memasangnya cukup anda tarik si bednya disini Lalu tancapkan ke lubang yang ada di sebelah kiri pengemudi ini Selanjutnya anda sudah berada di posisi duduk Menyetir, sudah pakai sabu pengaman Maka tahapan selanjutnya adalah Mengetahui atau memahami fungsi dari semua panel-panel atau instrumen yang ada di mobil anda Kita mulai dari sebelah paling kanan Disini ada tombol untuk pengaturan sepion Untuk pengaturan window atau jendela Terus selanjutnya untuk menaik turunkan semua jendela dari posisi mengemudi Untuk yang paling depan Disini adalah tombol untuk mengatur sepion kanan dan sepion kiri Jika anda putar tuas ini ke sebelah kanan Maka sepion kanan bisa anda kendalikan dari tuas ini Bisa maju Bisa mundur Maka sepion akan maju Atau disini akan bergerak ke atas Atau naik Kalau disini mundur Maka sepion akan bergerak ke bawah Begitu juga Untuk tuas yang di sebelah kiri Maka sepion yang bergerak adalah sepion di sebelah kiri Anda bisa mengatur naik Maka sepion akan berpumai Atau turun Atau juga bisa ke kanan Atau ke Kiri Gitu ya Anda bisa gunakan ini Tombolnya Maju Atau mundur Atau ke kiri Atau ke kanan Selanjutnya Tuas power window Atau jendela Di sebelah kanan pengemudi Ada 5 tuas Yaitu berfungsi yang paling depan Untuk mengunci jendela Supaya tidak bisa dinaik turunkan Terus untuk yang selanjutnya Untuk menaik turunkan jendela Kalau di sebelah Yang paling kanan depan Itu adalah jendela pengemudi Ini untuk jendela Di sebelah pengemudi Ini untuk yang belakang kanan Dan yang ini untuk yang belakang kiri Selanjutnya lagi Tuas di sebelah kanan Ini berfungsi untuk menyalakan lampu-lampu Yaitu lampu kota Lampu kecil Atau juga lampu kabut Untuk menyalakan lampu kecil Anda cukup putar ke depan satu kali Maka disana Akan menyala lampu kecilnya Anda putar lagi satu kali lagi Maka lampu besar Atau lampu utama Anda akan menyala Untuk mematikannya Cukup dengan putar dua kali ke belakang Untuk menyalakan lampu kabut Di sebelah bawah kanan Atau bawah lubang AC Sepengemudi Disini ada tombol Untuk mengaktifkan lampu kabut Dan menonaktifkan lampu kabut Dan untuk mematikannya Lampu semuanya itu Cukup putar satu kali ke belakang Untuk mematikan lampu utama Putar lagi satu kali Untuk mematikan semua lampu Untuk menyalakan sen kanan dan sen kiri Anda bisa tekan ke depan Itu untuk sen kanan dan kiri Untuk menyalakan lampu jauh Anda bisa tarik tuas ke arah Anda Maka lampu jauh akan berfungsi Nah disana akan ada Isarat lampu jauh Jika ingin menyalakan lampu jauh Secara menerus menerus Anda cukup dorong ke bawah Satu kali Maka indikator lampu jauh Akan menyala Itu ya Terus selanjutnya Untuk sen Sama tombolnya di sebelah kanan Untuk sen kiri Jendengan cukup Dorong ke depan satu kali Untuk sen kiri Terus dorong lagi ke belakang Satu kali Untuk sen kanan Untuk sen Anda bisa gunakan Sen lama Atau satu kali sen saja Untuk satu kali sen cukup sedikit saja Satu kali Maka sen akan menyala Satu kali disini Cukup itu juga dengan yang bawah Satu kali Maka sen akan menyala Satu kali Ini juga Untuk tombol di sebelah kiri Adalah tombol untuk menyalakan Wipper depan Dan wipper belakang Disini sudah ada keterangan Yaitu untuk wipper depan Disini ada MIST Yang kedua ada OFF Yang ketiga Ada INT Atau interval Yang keempat Ada LOW Dan yang terakhir Ada HI Cara menggunakannya Sebelum Anda nyalakan wipper Pastikan air Anda alirkan terlebih dahulu Dengan cara Tarik tuas di sebelah kiri Maka wipper akan Bergerak disertai dengan Semprotan air Selanjutnya Untuk menyalakan wipper Sebanyak satu kali Anda cukup Dorong ke depan Tuas wipper tersebut Satu kali Selanjutnya Ini berada di posisi OFF Jika Anda ingin Menyalakan wipper Secara interval Cukup Anda Tarik wipper Ke belakang Satu kali Maka Wipernya akan Berjalan secara Interval Atau berkala Selanjutnya Anda Bisa Menggunakan wipper Dengan kecepatan LOW Dengan menarik Satu kali lagi Ke bawah Disitu Wipper Bergerak secara Berlahan Jika posisinya Dalam keadaan Hujan Deras Anda bisa Menarik Tuas Satu kali lagi Ke Arah bawah Maka Wipper Akan bergerak Dengan cepat Cara Mematikannya Anda bisa Naikkan Sampai Di Posisi OFF lagi Untuk Mengaktifkan Wipper belakang Anda bisa Putar Kedepan Satu kali Untuk Memutar Wipper Satu kali Untuk Menyalakan air Cukup Satu kali Kedepan lagi Sudah Untuk Selanjutnya Anda bisa Menggunakan Tuas Di tengah Pengemudi Atau dashboard Untuk Menyalakan AC Disini Ada tiga Putaran Yang pertama Di sebelah kiri Yang kedua Di sebelah Tengah Dan Yang ketiga Di sebelah Kanan Untuk Tuas Yang paling Kiri Adalah Tuas Untuk Mengarahkan Semburan Ini Dalam Posisi Ke arah Badan Terus Untuk Selanjutnya Posisi Ini Atau Anda putar Itu Mengarah Ke Badan Dan Kaki Atau Anda putar Lagi Kesini Untuk Mengarah Ke Arah Kaki Saja Untuk Menyalakan AC Anda bisa Gunakan Tuas Di sebelah Tengah Dengan Bisa Putar Satu Kali Untuk Posisi AC Posisi Paling Kecil Dua Kali Untuk Atasnya Atau Sedang Tiga Tiga Kali Untuk Posisi Dingin Dan Empat Kali Untuk Posisi Sangat Dingin Untuk Semburan AC Anda Bisa Gunakan Tuas Yang Paling Kanan Selanjutnya Jika Anda Sudah Mengetahui Posisi Tuas Tuas Atau Tombol Tombol Yang Ada Di Setir Atau Mengemudi Tahap Selanjutnya Adalah Pengenalan Tuas Tuas yang selanjutnya adalah tuas yang berada di bawah pengemudi atau di bawah setir pengemudi Untuk mobil manual terdapat 3 tuas yaitu adalah yang pertama dari sebelah paling kanan adalah tuas untuk gas Terus untuk yang di sebelah tengah adalah tuas untuk rem Dan tuas yang paling kiri tuas yang digunakan untuk kopling Tetapi jika mobilnya mobil matik hanya ada tuas yaitu tuas gas dan tuas rem saja Tidak ada tuas koplingnya disini Dan tuas yang terakhir adalah tuas untuk transmisi dan tuas untuk rem parkir atau rem tangan Demikian adalah ulasan mengenai fungsi tombol-tombol dan tuas yang ada di dalam mobil atau di dalam setir pengemudi Untuk mengetahui cara atau fungsi Demikian adalah ulasan mengenai fungsi-fungsi tombol dan tuas yang ada di dalam mobil atau di dalam kendaraan Anda Untuk teknik dasar mengemudi selanjutnya Anda bisa saksikan di channel youtube DSA Auto Channel berikutnya Terima kasih sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh